Intro Oke, Halo semua, balik lagi di Dragnail Channel Oke, kali ini kita akan main challenge battle mode Towns of Terasure Dan kita akan ngasih tips-tips buat kalian untuk memainkan mode battle kali ini Oke, bisa dilihat disini, ini adalah karakter bonusnya Yap, tipe challenge kali ini sangat seru banget ya Disini jumlah benderanya banyak sekali Dan bentuk mapnya pun berbeda dari mode battle biasa Jadi saranku di mode ini gunakan hero runner ya Dan support partinya jangan lupa prioritas skor bonus Nah, biar auto masuk tuh semua-semua karakter yang mendapatkan skor bonus Lihat 30% dapet Nah, ini semakin tinggi karakternya Semakin tinggi level karakternya Semakin tinggi pula bonus skornya Dan disini setiap kita menang akan mendapat reward-reward yang ada disini nih Nah, ini ada gold fragment juga Ada boss orb Ada RD-nya juga Nah, pokoknya ini wajib diselesaikan ya Ada rankingnya juga nih nanti Oke, langsung kita mulai aja ya Di mode ini ingat wajib menggunakan hero runner ya Biar ini kan soalnya main cepet-cepetan Main banyak-banyakan nyabut pendera Nah, jadi gunain hero yang punya skill-skill kecepatan Atau skill nyebrang map Contohnya seperti Marko Atau Proody runner hijau Dan lain-lain Nah, tapi disini aku mau pake Oden ya Menurutku dia adalah rajanya runner Tau sendiri kan Kalau nyabut bendera cepet banget Dan juga pas nyabut Gak bisa di-cancel Kecuali oleh musuh yang memiliki serangan jarak jauh Di luar lingkaran bendera ya Nah, jadi enak banget kan kalau pake Oden Apalagi kalau tiap nyabut bendera dapet HP Jadi kalau sekarat tinggal cabut bendera aja Biar darahnya penuh lagi Dan perhatikan medal yang digunakan tadi Medal ini adalah medal yang sangat cocok sekali Dengan mode challenge battle kali ini Karena trade-nya itu mempercepat Untuk kita mencabut bendera ya Jadi sangat berguna banget untuk mode ini Oke, kita mulai Nah, ini pertama-tama wajib menggunakan Skill kecepatan ya Biar langsung dapet Bendera yang utama itu tuh Itu skornya lebih tinggi loh Daripada bendera lain Nah, ini di ujung ini juga nih Skornya tinggi nih Waduh Nah, ini benderanya lebih besar Dibanding yang lain Dari map juga udah keliatan tuh Lingkarannya besar Oke, kalian perhatikan baik-baik Di mode ini Kalian harus pintar-pintar menggocek ya Mengecoh lawan Sambil mincer Bendera yang gede Di base musuh tuh Nah, kalau di bendera Di base kita juga keambil Kita juga harus Ambil balik Jangan sampai lemah ini Harus diaknat juga Oke, nah ini dapet nih Sip Nah, tinggal Kita gocik-gocik aja nih Sambil nyari Celah Buat ambil bendera selanjutnya Dan karena Oden ini runner rasa attacker juga Jadi selain bisa nyambut bendera Dia juga bisa ngebar-bar Sambil ngobrak-ngobrik pertahanan musuh Seperti ini Oh, lawan Rayleigh aja bisa menang ya Oke, skor kita masih aman nih Masih lebih tinggi Yes, nah kena Waduh Selesor Nah Balik lagi Oke, obar Aneh deh Waduh Oke, 17-0 Mantap Oke, bertahan Bertahan 4, 3, 2, 1 Oke, menang Oke, gila gak tuh Musuh sama sekali gak dikasih bendera Padahal benderanya banyak ya Menang jadi MPP Skor 5-0 udah biasa ya Tapi ini menang jadi MPP Di skor 17-0 Buset Keren kan Nah, jadi kalian perhatikan tuh tadi Cara mainnya Biar gampang menangnya Kayak gitu aja Cepet banget tadi kan Baru 2 menitan Kalau gak salah tadi tuh Udah langsung selesai aja Oke, nih liat dia Ini dikalikan skor bonus Karakternya Padahal skornya sebenarnya 3800 Tapi kalau udah dikalikan Dari skor bonus Menjadi segini Nah, makin tinggi Skornya makin cepat Kita dapat reward-rewardnya Oke, langsung aja Kita main skill lagi ya Gak usah banyak-banyak Sekali lagi aja Yep, medalnya Oden ini Adalah medal trio Dires Rosa Laut Dires Rosa Dovi Dan Luffy Dires Rosa Oke, sudah mulai lagi Jangan lupa langsung gunakan skill kecepatannya Supaya temen-temen yang di belakang juga Ikut cepat ya Larinya Nah, kan kalau kena cahayanya dia Temen-temennya ikut cepat Nah, dan lumayan juga nih Kalau kita dapat Bendera di pertama ini Dapat poinnya 3 Semakin banyak bendera yang kita cabut Maka skor bonusnya nanti akan semakin banyak pula Nah, dan nge-kill juga dihitung ya Kill dan nyabut bendera tuh dihitung Oke Oke, dapat lagi Yang gedenya Mantep Kosong Gak ada yang jaga guys Enak banget ini mah Tinggal cabut-cabutin aja Oh, bendera dibawah dicabut lagi Berin aja Nanti juga kita cabut lagi Makin sering kita nyabut bendera yang gede itu Skornya juga makin banyak ya kan Nah, nih kesempatan nih Sip Tuh, enak tuh Oh, mantep Oke, keatas lagi Nah, enak nih menek gini-gini-gini doang Tinggal ini aja Cabut-cabutin bendera Oke, dibawah dicabut lagi Oke, dibawah dicabut lagi Nanti kita cabut lagi Cabut-cabut lagi Cabut lagi, mantep Oke, dapat lagi Ngapain lo? Nah, ngapain lo? Wah Odin dilawan Akil juga dapet skor ya Jadi lumayan juga nih Jadi lumayan juga nih Wah, gawet Wah Kalau udah roger gawet dah Oke Kita cabut yang ini aja dulu Isi darah dulu Dengan nyabut bendera Lumayan Tuh Ibarat daging Ini bendera Kalau buat Koden lo Tuh, penuh lagi Mantep Oke, menang lagi dah Tuh Ngapain tuh Si Big Mob Inilah Di Snake Oke, menang lagi Oke Jadi seperti itu ya Cara mainnya Mudah banget kan Kalian tinggal ikutin aja Cara mainku tadi Biar makin jago ya Oke Kita lihat tadi Berapa skornya Oke Oke Nyabut bendera 23 Akhir lima Mantep Nah, ini dia nih Medalnya Tuh Kayak gitu Nah, kalian tinggal ikutin aja Tuh Kalau yang punya Yup Skornya 11 1434 Mayan lah Oke Di Battle Challenge kali ini Juga dapet Reward dari top rankingnya Ya Nah, itu bisa dilihat disini Klik aja tuh Ranking rewardnya Nah, disitu ada Gold Trackman 18 Defense 18% Buat Runner ya Buat Server itu Random ya Dapetnya Bisa 12 14 Atau 18 Kalau hoki Oke Ini top satunya Ini udah tinggi banget Skornya nih Yap, minimal harus masuk ke top 1000 ya Biar dapet 2 bahan medalnya Oke deh Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Oke See you next video Sampai jumpa di 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 video